Oke kita mulai perhatikan beberapa hal yang pernah saya ajarin Tentang bagaimana kita menyampaikan penerbangan tetapi persiapan kita Itu enggak asal-asalan Oke proyeknya nanti ini kalau udah dibenarin kalian bisa latihan tuh sampaikan di Tentang Yohanes 6 Misalnya Yohanes 6 ayat 35 ini yang kalian buatkan Yesus adalah roti yang memberikan kehidupan Buninya akulah roti yang memberi hidup kata Yesus kepada mereka Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi untuk selamanya Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan lagi haus untuk selamanya Misalnya kalian baca ayat ini bagaimana cara untuk menganalisisnya Tentunya kita harus baca, tahu caranya, bagaimana menulisnya Nah menulisannya kalian walaupun ini cuma renungan Kalian harus buatnya dalam bentuk paragraf Paragraf-paragraf Sehingga kenapa paragraf? Supaya tulisan kalian nanti itu jadi lebih bagus Di dalam paper, artikel, begitu Jadi walaupun itu cuma renungan ya gak boleh ngarang lebas gitu Apalagi ini ayat firman Tuhan Nah Kalau tadi kan saya sebut namanya paragraf Nah berarti ingat lagi Unsur-unsur sebuah paragraf itu ada kalimat topik Kalimat topik atau ide utama dan koin yang ingin disampaikan dalam sebuah paragraf Kemudian ada kalimat-kalimat pendukung, supporting details Nah ini kalimat untuk membantu menjelaskan ide dan mengembangkan paragraf Kabel ini kan sebetulnya bagus Kenapa kok diganti-ganti terus Saya biasanya pakai yang ini aja ya Ingat jangan yang merah itu Nah baru yang ketiga adalah analisis dan yang keempat kesimpulan Nah ini yang nanti yang kalian harus tulis ya Kalau untuk bikin artikel Atau kalau kalian mau bikin renungan, khotbah, dan sebagainya Nah analisis ayat Nah pakai ini, pakai paragraf ini Nah kalimat pendukung itu diambil dari mana? Dari ayat Alkitab Ayat-ayat lain dengan bantuan by book ini Oke Nah yang kemarin saya ajarkan Minggu lalu itu adalah Misalnya Ini ya Di paragraf Ini ada depan Yang pertama kan Support Untuk diri details itu artinya apa? Kalimat penduk Pendukung Ini tentu Kalimat pendukung itu kita perlu mengutip Nah mengutip ini ada tiga hal ya kan Apa itu? Referensi Yang mengutip itu artinya referensi Ada kutipan langsung Ya kan Kutipan langsung Terus Paraphrase Lalu Singkatan Ini Belum pernah ya Yang lain Ini sudah sering diulang Baik ini Nah kamu Kutipan langsung ini Misalnya apa? Langsung Ya misalnya ayat Alkitab Ini yang ada lagi Kemarin Kutip langsung aja Yohanes 6 Ayat 3 5 Jadi masukkan disini Dan 6 ayat 3 5 nya gak ditulis Sama kan ini Terus Ini juga gak ada Ini gak ada Ya kan Padahal kemarin Kontol saya itu ada gak? Udah saya Oke Jadi kalau kutipan langsung Ya harus ditulis Nah tapi Misalnya itu tidak langsung Terus bisa Paraphrase Terus Misalnya Di sini Kalian Anggaplah Kutip langsung Ya kan Perpensinya Kutip langsung Karena 6 3 5 Oke Kutip Jadi Ini Dikutip Ya Yohanes 6 3 5 Ini Kutip ini Berarti ini Kalau kutip langsung Kita kasih aja Tanda apa Biru Nah Oke Nah tapi kutip langsung Ini Yang namanya Supporting details itu Apa sih Coba baca Kalimat Untuk membantu Menjelaskan Ide Dan Mengembangkan Kamu harus Menjelaskan Ide Kalimat Kalian Membantu Menjelaskan Ide Berarti Tidak cukup Hanya Ayat Kemarin Saya bilang Apa Kita pake Apa Nih Apa Apa Misalnya Teman Kalian Yang Pakai Yohanes 6 E35 Itu Pakai Kirio Terus Pakai Kirio Terus dia pake Apalagi Ignatius Terus dia pake Apalagi Yohanes 6 4 8 Yohanes 6 51 Yohanes 7 37 Nah Berarti Kutipan langsung Ini Bisa dibantu Dijelaskan Lagi Supporting details Bisa Ditambah Dengan Apa Ayat Ayat Lain Berarti Ini yang Di dalam Text Di dalam Text Yang Kedua Apa Search Part 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 Which Oke jadi ada ayat-ayat lain di dalam teks dan selanjutnya nah bisa nih ya Yohanes 635 udah kutip gini kan Nah terus coba ayat-ayat lain apa kalau disini dikatakan ayat-ayat lain kita klik disini sebelah kanan ada apa 635 X referensinya gimana ada Yohanes 4 ayat 14 bener kan nah itu yang harus kalian pakai dulu terus yang ini 648 oke roti yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi kehidupan dengan memberikan dagingnya kepada semua manusia agar beroleh keselamatan kemudian eh sini Yohanes 6 tadi ayat berapa itu 48651 648 itu apa bunyinya akulah roti kehidupan 651 itu apa akulah aku baca akulah roti hidup yang telah turun dari surga tiga seorang makan dan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia nah misalnya dua ayat itu dikutip oke berarti kalian masukkan disini ya ada Yohanes berapa tadi 6 ada dua ayat ya ini yang kalian kutip kan berapa itu 648 dan 651 tau dari mana ini kok bisa dua ayat ini tadi tadi pakai apa baik bu baik bu ini 648,51 coba Yohanes 648 coba baca aku lah roti kehidupan ya satu lagi 51 tadi aku lah roti hidup turun dari surga nah ada tambahan informasi turun dari surga terus kalau makan roti ini akan hidup selama-lamanya ya kan dan akan kuberikan untuk hidup dunia adalah dagingku nah ada tambahan gak ada membantu menjelaskan gak 635 itu ada dua ayat ini ini kalian pegang sebentar oke nah kemudian selain ayat lain ada apa lagi misalnya ini kan kemarin saya kalian baca ini ya kan nih ini yang kalian kutip oke nah roti dari Tuhan dalam satu-satu makan dapat memuaskan ketika kita menghadapi penderitaan ini kata Ignatius Tuhan menyebut dirinya sebagai roti ini menunjuk kepada keilahiannya karena sebelumnya dia merujuk pada dagingnya oke ini kata Christos Tomos ya nah ini membantu kita untuk menjelaskan Yohanes 635 akulah roti yang beri gitu oke nah kemudian apa lagi Kiril ngomong apa dengan memakan roti hidup ini kita manusia yang semula disitu untuk hidup sekarang diberi kuasa atas kematian ini satu sebab apa roti Christos melalui roh memelihara tubuh kita untuk tidak dapat binasa ketika kita mengambil sakramen sakramen itu maksudnya perjambung kudus ini Theodore ya roti Christos tetap menjadi makanan bagi orang-orang kudus bahkan sampai hari ini memberi kita rasa awal dari pesta kebangkitan yang akan datang kita-kita-kita lagi bergantung pada makanan duniawi dari indera kita ini Theodore itu nah misalnya kamu bisa ambil mau ambil siapa ini Christos Tomos kamu ambil dari sini oke nah ini semua masih apa kutipan ya masih kutipan kutipan nah ini namanya supporting details pokoknya supporting details ini adalah kalimat-kalimat yang kalian kutip bisa langsung bisa ringkasan kalau ini kalau ini yang kalian kutip ini ringkasannya ya namanya overview overview itu maksudnya ringkasannya overview itu kayak memadatkan ya meringkas jadi sebetulnya bukan kutipan langsung ini overview oke atau ringkasannya dan saya menghancurkan kalian untuk pakai ringkasan karena kalau mau ambil Christos Tomos dia bentuknya homili panjang sekali kalian kutipan nah ambil yang ringkasnya misalnya Kiril mengatakan apa ini roti kehidupan yang memberi kuasa atas kematian itu Kiril Ignatius kuasa menghadapi penderitaan Theodore ini dapat melalui sakramen yang dia bilang ya Theodore lagi mengatakan kita tidak lagi bergantung pada makanan duniawi nah ini semua kalian informasi yang kalian dapat ini perlu dapat dulu ini oke nah baru setelah itu apa analisis 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 apa analisis dari apa yang kalian ikuti gitu berarti kalian analisis ini Yohanes 6 3 terus Yohanes 6 4 8 terus Yohanes 6 terus tadi ada siapa lagi misalnya Christos Tomos jalan terus tadi diakhiri nah waktu kalian analisis kalian ikim kalimatnya yang sudah bagus ini disini Yohanes 6 4 8 sama 5 1 kalau kalian ngutip ini ngomongnya gini roti yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi kehidupan dengan memberikan dagingnya kepada semua manusia agar beroleh keselamatan benar gak ini 6 4 8 6 5 1 ini analisisnya begitu ini kalimat yang hijau roti yang diberikan Tuhan menjadi kehidupan dengan memberikan dagingnya kepada semua agar beroleh keselamatan kamu lihat Yohanes 6 35 48 51 kamu akan komentar analisis apa orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi untuk selamanya orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi untuk selamanya apa artinya ini itulah roti yang memberi hidup roti yang memberi hidup itu artinya apa roti yang kalau dimakan tidak lapar kalau diminum tidak haus lagi berarti roti yang bagaimana roti yang memberikan kalau tidak makan tidak lapar tidak haus berarti ini roti yang memberikan kekala kamu tulis ini roti misalnya ini komentarnya berarti ini warna apa kalau analisis hijau kamu tulis ini roti kekala inilah roti yang memberikan kehidupan kekal oke nah terus kamu tambah itu tadi kan ada Yohanes ini roti memberikan hidup kekal yaitu roti kehidupan nah misalnya kalian tulis kayak gini oke ini udah masuk analisis ya ini udah masuk analisis inilah roti yang memberikan kehidupan kekal yaitu roti kehidupan nah terus kamu baca lagi kan dapat informasi lagi ayat 51 ini roti yang memberikan kehidupan kekal yaitu memberikan kehidupan kekal yaitu roti kehidupan ayat 51 coba turun dari surga terus siapa lagi yaitu kekal terus daging benar kan roti yang akan kuberikan itu apa adalah daging daging ini ada informasi tambahan gitu karena ini kalimat pendukung itu adalah membantu menjelaskan ide tambahan tambahan mengembangkan paragraf berarti kalau kamu dapat ayatnya misalnya ini ya sudah dapat ayatnya ini ini kamu harus tuliskan ini lah roti kamu analisis saja ini lah roti yang memberi kehidupan kekal yaitu roti kehidupan yang turun dari surga dalam wujud daging kristus kamu tulis di sini johanes berapa 6 berapa 5 1 4 8 dan 5 1 nah ini jadi kutipannya kamu analisis paham gak maksud saya ini kan ini kan yohanes 6 8 51 ini kan kutipan ya oke kamu gak perlu tulis lagi yang penting yang intinya ini satu yang dituliskan ini tadi awal ya nah 25 kamu perlu analisis kamu analisis lah kamu kasih komentar maksudnya nah misalnya nih inilah roti yang memberi kehidupan yaitu roti kehidupan atau roti kehidup yang turun dari surga dalam wujud daging kristus oke nah itu misalnya nah kemudian sekarang kamu tambahin nih misalnya kamu kutip ini kiril tadi disini ada yang kiril ya nih disanya kiril dari Alexandria mengutarakan bahwa dengan memakan dengan memakan roti kehidupan ini kita manusia semula dihidupan sekarang diberi kuasa atas kematian nah copy mutanya taruh disini ini masih kutipan ya nah oke terus ini kamu kasih sambung misalnya ini roti ya ini analisisnya lagi menganalisis kiril ini ya roti roti yang memberi hidup kekal ini adalah roti yang bisa mengatasi lemak dia oke baru kamu kutip atau kamu mengatakan ini kiril dari Alexandria mengutarakan oke hal ini atau roti yang kekal ini apa roti yang memberi hidup kekal itu maksudnya apa disini ternyata yang bisa mengatasi kemah atau daging kristus inilah yang yang mengatasi yang dapat mengatasi kematian oke nah baru kamu sambung jadi dari Alexandria Alexandria menyatakan bahwa oke nah kalau dia adalah yang bisa mengatasi kematian berarti ini kamu kasih komentar dikasih analisis dari tulisan kiril ini ya kamu kasih analisis dari utipan kiri kalau dia bisa mengatasi kematian atau diberi kuasa atas kematian maka ini roti yang bagaimana ini atau daging yang bagaimana ini daging kristus melalui penyelipan gak akan gini pertama kan 2635 ini kan dikatakan aku roti yang memberi hidup benar ya yang paling kutip ini akulah roti kehidupan ya siapa saja yang datang kepadaku ia tidak akan pernah lapar lagi dan siapa saja yang percaya kepadaku ia tidak akan pernah haus lagi ya kan ini kan ini sebenarnya kutipan intinya oke nah terus tadi pendukungnya ini jelas bahwa roti roti kehidupan itu atau roti hidup itu ternyata tidak lapar tidak haus itu maksudnya apa memberi hidup ke kekal oke makanya hidup kekal itu tidak lagi lapar tidak lagi haus nah lalu kan kalian tadi ngutip bonus 6 51 kamu baca disitu roti itu turun dari surga nah berarti inilah roti yang memberi kehidupan kekal yaitu roti kehidupan ayat 48 kan yang turun dari surga kemudian ternyata disitu dikatakan apa roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia adalah dagingku nah sekarang roti yang disebut memberi hidup kekal itu adalah dalam wujud apa daging kristus nah kemudian kamu akan ngomong lagi daging inilah yang mengatasi kematian nah tau dari mana kamu tau dari mana daging ini mengatasi kematian atau daging kristus yang daging kristus atau roti kehidupan inilah roti yang mengatasi kematian nah daging kristus atau misalnya kamu tulis roti kehidupan inilah yang bisa mengatasi kematian ini kan kalimat analisisme kan tapi kalimat analis kamu tau dari mana dari kutipan ini paham gak jadi kita mainnya gimana kutipan saya gak pernah ada tugas mingguan ya ini tingkat sabtu ya kalian kan baca dulu kutip baru kasih analisis habis itu nanti baru terakhir kasih kalimat nah begitu nah ini nanti kalian tulis ini kiril judul bukunya apa ya nah kalau kira alasan dia kan dia ada mengomentari komentari on the gospel ya komentar terhadap Injil Yohanes kasih kiril halaman berapa itu yang dikutip oke nah kamu lihat disini jadi ada ini 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 kutipan ini kalimat analisis ini misal kiril kamu mau kasih lagi gak disini misalnya analisis lagi boleh-boleh aja analisis lagi kiril menyatakan bahwa memakan roti kehidupan ini kita manusia yang semula disitu untuk hidup yang kekal sekarang diberi kuasa atau kematian nah kamu akan komentar lagi ya misalnya disini daging atau roti daging atau roti kehidupan ini haruslah dimakan nah haruslah dimakan supaya memiliki kuasa mengatasi kematian dekat dengan cara apa percaya kepada kris kris nah misalnya kamu komentari ini ini hijau ini berarti kalimat analisis ya atau kamu akan ngomong kayak gini hidup kekal berarti apa mengatasi hidup kekal berarti apa kita memiliki satu kuasa untuk mengatasi apa kematian dan itu adalah kuasa dari daging kristus nah bagaimana kita memperoleh bagaimana kita memperolehnya bagaimana kita memperolehnya yaitu tadi dikatakan ayat 13 tadi eh 35 tadi apa percaya yaitu dengan percaya atau memakan daging tersebut di dalam sakramen nah dalam sakramen oke di dalam sakramen nah ini kata siapa di dalam sakramen kata siapa tadi sakramen teo teodos oke roti inilah yang memelihara tubuh kita supaya tubuh kita enggak ginasa dengan cara makannya di dalam sakramen jadi enggak bisa sembarangan kamu dapat roti ini hanya di dalam sakramen nah kamu kasih ini siapa nih teo teodos yang ngomong jangan percaya kamu makan daging tersebut di dalam kamu lihat ya disini contohnya tutip langsung tapi tutip langsung ayat ini saya mau kalian ada ayat lain yang dilukung habis itu dari ini kan udah tiga datanya ini kan udah tiga datanya ini kan udah tiga datanya ini ayat pendukungnya ini misalnya ini perlu kalian komentar komentar ini gak kaku kadang-kadang misalnya ya hijau biru hijau lagi nah gitu jadi enggak harus biru semua baru hijau enggak bisa hijau biru hijau biru gitu kutip komen kutip komen gitu ya nah misalnya kamu kutip kamu komen eh kutip lagi kirim komen lagi boleh jadi bebas oke saya titik terus misalnya kalian ini bisa nambah lagi dengan demikian kita sebagai manusia perlu datang tidak merasa kelaparan dan hal sebegini roti yang diberikan Tuhan juga dapat menjadi sebuah kekuatan agar kita tidak jatuh binasa oke nah kalau mau misalnya lihat ayat lain nanti tambah panjang paragrafnya bisa aja gitu ya coba ini penutupnya apa jadi Yesus sebagai roti hidup artinya dia memberikan dagingnya untuk manusia agar memperoleh hidup dan keselamatan jadi Yesus sebagai roti hidup artinya dia memberikan dagingnya untuk manusia agar memperoleh hidup dan keselamatan gak mesti selalu ditutup dengan kata jadi gitu ya gak mesti oke kalau yang ini mengatasi kematian terus dengan menerima roti hidup bersuhu manusia dimampukan untuk mengendalikan hawa nafsu dan melawan bodahan iblis nah ini gak nyambung contoh ya misalnya ini kan mengutip kiri ini kan roti atas kematian kan kemudian dia kutip lagi Theodore diambil dalam sakramen nah kalau kamu sudah ngutip dua ini dua kutipan ini kan sebetulnya ini antara kalimat ini dengan kalimat itu harus nyambung paham gak ini gak nyambung gitu terus tiba-tiba ada kalimat yang warna hijau melawan godaan iblis ini kayak ide baru lagi gitu jangan ini satu ya ini kuasa atas kematian ini sakramen terus ini analisisnya gak tepat gitu ya gak nyambung kok tiba-tiba mengandalkan hawa nafsu dan melawan godaan iblis maksudnya gimana kelompoknya siapa april depi neno krismanyakin ayo yohanes 635 dimasukin disini yohanes 635 anggaplah ada disini nah habis itu kamu ngutip kiril lalu teodor kok tiba-tiba ke kiril gitu loh lalu analis samo tiba-tiba melawan hawa nafsu dan godaan iblis padahal kiril dan teodor gak ngomong itu panggeng maksud saya nah ini gak boleh ini ini harus dihindari ya sehingga kamu lihat tuh kalimat yang warna biru dan warna hijau ini kayak gak gak nyambung ya nah ini gak boleh oke nah jadi perbaikannya kayak gini misalnya nah ini udah selesai belum ini kali paragraf ini belum nah kamu perlu kasih apa ini apa yang belum ini penutup misalnya penutupnya apa penutup itu apa disini dikatakan kesimpulan ya bila diperlukan apa kesimpulannya coba baca lagi akulah roti yang memberi hidup kata Yesus kepada mereka orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi untuk selamanya dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi untuk selamanya ya kan nah lalu kamu kutip Yohan 6.8.51 itu dikatakan gini inilah roti yang memberi hidup ke kau ya inilah maksudnya tadi roti yang di ayat 3.5 ini inilah roti yang memberikan hidup ke kau makanya dikatakan tidak akan lapar tidak akan haus ya atau kamu akan ngomong lebih tegas lagi nih tidak lapar roti tidak lapar dan haus atau kamu tulis ini aja sih boleh inilah roti yang memberikan kehidupan ke kau yaitu tidak lapar dan tidak haus ya yaitu misalnya nih yaitu tidak lapar dan haus inilah roti yang memberikan kehidupan ke kau yaitu tidak lapar dan tidak haus yaitu nah roti kehidupan jadi hidup ke kau itu maksudnya apa disini tidak lagi lapar tidak lagi haus atau kita singkat aja roti kehidupan ya nah ini bukan kurung boleh amin tidak lapar tidak haus yaitu roti kehidupan turun dari surga dalam wujud daging kristus daging kristus atau roti kehidupan ini lah yang mengatasi kematian nah ini satu lagi hidup kekal itu bukan hanya tidak lapar tidak haus tapi mengatasi kematian nah ini kata siapa karena kita udah baca kehidupan terus hidup ke kau kita punya kuasa atau roti itu mengandung apa roti itu mengandung satu kuasa untuk mengatasi kematian ya kan roti itu mengandung satu kuasa untuk mengatasi kematian dan diperoleh dengan percaya diperoleh dengan percaya di dalam sakra jadi waktu mau makan roti itu dimana sakra sakramen sakramen perjamuan itu kudus oke nah terus kalimat penutupnya gimana kesimpulannya ya berarti Kristus memberikan hatinya agar manusia memperoleh hidup selamat berarti apa ini roti itu mengandung satu kuasa untuk mengatasi kematian dan diperoleh dengan percaya di dalam sakramen perjamuan ya nah kamu akan bisa menyimpulkan roti dan daging roti atau daging Kristus apa diberikan kepada manusia supaya manusia bisa memakannya dan memperoleh kehidupan kekal misalnya ini kalimat apa ini penutup sudah ya kan nah ini kasih hitam aja sudah selesai ini belum ini belum kalimat topiknya ini sekarang nah kalimat topiknya terakhir aja apa ini kira-kira kalau kamu sudah bisa tulis terakhir sekarang kasih kalimat topik nah kalimat topik kasih terakhir kalau enggak kalau enggak ya penutupnya terakhir tidak boleh salah satu biasanya kalau saya kalimat topiknya sepatutnya terakhir aja apa dong kira-kira kalimat topik itu bukan kayak frase ya tapi kalimat ide utama nah berarti ide utamanya apa dong kita tulis disini kalau ini Yesus adalah roti yang memberikan kehidupan oke satu lagi Yesus Kristus jaminan kekal atas hidup manusia nah ingat kalimat topik ini kan pasti kalian enggak dapat intinya apa oke intinya apa misalnya tentang roti apa dong roti atau daging Kristus yang kita makan memberikan apa hidup ke kekal nah misalnya ini kalimat ide ini roti daging itu yang kita makan memberikan hidup kekal baru kamu tulis gini seperti yang yang Kristus katakan nah ini dia ini kutipannya oke seperti yang Kristus katakan akulah roti hidup ini kata Yesus kepada mereka orang yang percaya kepada aku binasa ini nah oke nih dah selesai satu paragraf kalau kita uraikan kalimat itu kalimat kopinya apa nih roti Kristus itu itu ke kalau kalau intinya itu apa dong supporting detail sih apa dong kalimat untuk ini dari Yopanas 6 ada ada lagi 4 ada lagi 5 jadi statementmu yang warna merah ini itu bukan asal statement atau bukan asal kalimat roti atau daging Kristus yang kita makan memberikan hidup teka titik nah statement itu didukung oleh ayah suci oke terus didukung siapa lagi sepatut pada sini kirim dan apa lagi satu ya ada dua kalau kutipan baru sampai mana nomor dua berarti nomor tiga apa analisis analisis siapa kalimat analisis semua dari apa yang kamu kutip kamu komentari nih tolak baca kamu mutik Yohanes 635 648 651 ini kamu komentari yang kamu komentari kasih hijau ya tolak baca bisa mengatasi kematian berarti kal itu artinya apa kamu punya kuasa mengatasi kematian tapi dari dalam kita gak punya harus ada suatu kuasa yang masuk daging yang masuk dagingnya itu kayak tadi bisa mengawetkan kutip supaya kamu bisa mengatasi kematian begitu ini namanya kalimat analisis itu ternyata punya satu kuasa untuk iya untuk melawan kemerdian oke dan diperoleh dengan percaya di dalam tapi manusia mati juga akhirnya nah tubuh orang percaya mati ya tubuhnya kan jadi tanah lagi tapi tetap punya kuasa untuk bang karena sudah makan daging tadi sudah ada roti di dalam nah itu yang nanti akan dibangkitkan dan hidup kekal oke nah misalnya ini kamu bisa ambil lagi sebetulnya kalau kamu baca misalnya ya Yohanes 6 ayat yang lain katakanlah misalnya Yohanes 6 ini 54 coba baca Yohanes 6 ayat 54 nah itu kalau dari ayat itu apa akan kamu lihat jadi kalau sudah makan daging daging yang dimakan darah yang diminum itu sekarang ada dimana dalam tubuh kita oke tubuh kita mati gak iya mati masuk ke dalam tanah tapi itu punya kuasa untuk apa bangkit pada akhir zaman dan bukan hanya bangkit hidup yang kekal jadi tubuhnya itu sudah ditandain ya kayak sudah distempel oleh roh kudus tubuh ini sudah ada stempel ini nanti akan dikenali dengan stempel oh ini yang kekal yang gak punya stempel tidak kekal gitu ya itu ada stempel yohanes 6 5 4 aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman jadi kalau makan dan minum tubuh atau daging dan darah kristus itu maksudnya dalam sakramen perjamuan kudus ya maka kita kayak punya semacam tanda ini ini adalah tubuh yang akan dibangkitkan dan memberikan hidup kekal oke nah diperoleh tidak dipercaya dalam sakramen perjamuan kudus nah baru nanti kesimpulannya roti daging kristus diberikan kepada manusia supaya manusia bisa memakannya dan mengoleh kehidupan kekal karena kalau dia tidak menjadi daging bagaimana manusia bisa makan ya kan kalau dia hanya logos logos itu kan hipostasis nya bisa dimakan orang gak gak bisa yang bisa dimakan itu apa daging darah oke atau yang beruntung materi seperti air ini materi kita baru bisa minum daging kita baru bisa makan nah itulah sebabnya kristus datang dia menjadi materi menjadi manusia supaya dengan materi dengan daging dengan darahnya itu manusia bisa makan dan dimilum nah makanya roti itu mengandung satu kuasa untuk mengatasi kematian dan diperoleh dengan percaya kok ada kata percaya ini karena tadi kita menganalisis kalimat ini ada kata percaya ini dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi untuk selamanya ya kan jadi kita bagaimana kita memperoleh hidup kekal itu ya diperoleh dengan percaya atau iman disini oke iman di dalam sakramen perjamuan kudus jadi waktu kamu makan dan minum daging dan darah kristus yaitu roti dan anggur ya nanti kalau di ayat lain nanti dijelaskan ya roti dan anggur itu dalam sakramen perjamuan kemus itu kamu akan punya kuasa untuk mengatasi kematian nah kuasa untuk mengatasi kematian itu sebetulnya ini tadi yang dimaksud bangkit pada akhir jalan oke jadi kamu lihat kalau kalau paragrafnya seperti ini udah lengkap lengkap warnanya sudah ya kan nah intinya kembali ke sini lagi kalau disini sudah bertemu aplikasi penampis setelah itu balikasi setelah kesimpulan kamu kembali ke sini nah sekarang coba latihan misalnya satu tutipan beri analisis misalnya nih kutipannya jangan ayat dulu kalau ayat kalau kutipannya ayat harus ada dua kutipan ayat itu selalu harus ada dua dan apresi ayat lain dan aksiran lalu analisis ini adalah pikiran oke jadi pikiran harus bekerja ayat lain kepalas lalu analisis gitu jadi kalau ini kan kayak eksegesis kalau nanti kalian belajar eksegesis atau belajar menganalisis ayat caranya seperti oke atau misalnya ini ini yang gampang misalnya dari ada kata dari ini nah ini ya misalnya kalian mau ngutip langsung atau ini dari ringkas nih ya pohon the text on love lah ya i yang i 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 misalnya kalian kutip nih mana yang pilihan gambar terima kasih kalau kalian kutip ini berarti kan kutipan langsung misalnya ini kalau ini kutipan berarti warna apa biru ya ada dua kutipan nih ini kalau ini namanya kutipan apa kutipan langsung kalau ini apa ini ringkas yang mana yang boleh kalian pilih ya kalau kutip langsung ya pakai bahasa Inggris ya if you keep your body free from disease and sensual pressure it will help you to serve what is more noble what is more noble ya artinya jika kamu menjaga tubuhmu bebas dari penyakit maksud ini dosa dan nafsu oke maka tubuhmu akan membantu kamu melayani apa yang lebih mulia ya nah terus kamu bisa ringkas jadi seperti ini dia yang menjaga kekutusan tubuh berarti memprioritaskan ala ala itu kan yang noble yang mulia oke kalau kamu bisa menjaga kekutusan tubuh berarti kamu memprioritaskan ala ya tadi kalau nggak salah di grup itu saya ngomong ini John Primacus ya John Primacus ngomong dia yang telah menaklukkan tubuhnya telah menaklukkan kodratnya jadi siapapun yang bisa menjaga tubuhnya dari hawa nafsu sebetulnya dia sudah mengalahkan kodratnya ya naturnya naturnya kita kan harusnya memuliakan ala tapi seringkali jatuh dalam dosa ya jadi kalau kita bisa menjaga kekutusan tubuh berarti kita bisa menaklukkan kodrat kita atau menaklukkan dosa itu nah misalnya kamu putih ini kamu putih ini ya terus apa yang akan kamu analisis disini coba kalimat hijaunya semua tulis buat kalimat hijaunya analisisnya ayo apa dan kamu putih ini nih misalnya oke nah akan apa yang akan kamu komentari atau kamu putih ini dia yang menjaga kekurusan tubuh berarti memprioritaskan ala ini kan benar maksimus ya kan ini kan dari maksimus kamu putih maksimus misalnya first century on love poin nomor 21 ini ya maksimus first century ini kan judul bukunya nih first century on love nomor 21 oke nah sekarang kamu tulis apa analisisnya nih novan 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 misalnya kalau saya ya apa dia yang menjaga kekurusan tubuh berarti memprioritaskan ala nah berarti gini mereka yang bisa menjaga kesucian atau kekudusan tubuh adalah mereka yang apa dia kalau bisa menjaga kekurusan tubuh adalah mereka yang apa apa menerima keselamatan oke terus ini lho memprioritaskan ala atau mengutamakan hal-hal yang noble yang mulia dengan mengutamakan Tuhan dengan mengutamakan Tuhan ada lagi yang lain dia dia menjaga kekurusan tubuh berarti memprioritaskan ala itu maksudnya yang ayat poin 21 itu berarti kamu apa komentarnya kekurusan tubuh dengan hal-hal yang mulia yang memprioritaskan ala yang mulia ayo apa itu berarti apa mengasihi ala kekurusan tubuh menjadi alat untuk mengasihi ala oke ada lagi jawabkan diri dari dosa mendekatkan diri kepada alat oke ada lagi jadi kamu kalau lihat ya kalau kamu masih tertikat pada hawa nafsu maka kamu akan mengabaikan apa alat yang gitu kan ya kan maka kekurusan itu menjadi tanda orang yang mengasihi ala oke nah tapi kalau orang yang masih sensual pressure ini gak diatasi maka yang dia utamakan ya hanya sensualnya aja bukan sesuatu yang noble misalnya yang dia pikirkan itu apa misalnya tentang uang maka yang dia utamakan adalah uang bukan lagi alam kan gitu itu maksudnya ya kan nah misalnya kamu akan tulis apa di sini biaya menjaga keusahaan tubuh berarti memprioritaskan alat ini apa tadi komentar sudah bagus gitu cuma jangan cuma diulangi lagi tapi ada sesuatu yang ya analisis ini analisis itu artinya gini bukan memparaphrase lagi bukan membuat kalimat itu diulangi lagi tapi analisis itu adalah new original idea new original idea nah kamu begitu baca maksud ini kamu akan langsung tahu oh iya berarti kalau kita tidak bisa mengatasi dosa awal langsung ya maka kita hanya akan mengutamakan hal-hal yang tidak mulih mulia kan gitu nah berarti mengutamakan hal-hal yang mulia itu butuh apa iya kesuci kesuci atau kekudusan gitu ya kan nah kamu tulis di sini kekudusan atau kesucian tubuh apa original idea kekudusan atau kesucian tubuh berarti mengutamakan alat ini kalimannya sama dengan kalimat yang pertama ini kamu cuma memparaphrase lagi gitu paham gak maksud saya itu bukan analisis jadi kalimat analisis itu adalah kamu pikirkan tapi kayak ada new original idea dari kalimat itu dari kutipan itu bukan memparaphrase misalnya kayak gini oh kesucian tubuh berarti mengutamakan alat ya itu maksudnya sama kekudusan tubuh kamu paraphrase jadi kesucian tubuh memperoleh alat kamu paraphrase lagi jadi mengutamakan alat atau kamu ganti alat misalnya mengutamakan Tuhan ini analisis bukan itu para fresh lagi kalau para first berarti kutipan lagi jangan analisis kamu akan tulis disini ya misalnya gini ala menghendaki nah kita apa ala menghendaki kita umat ciptaannya hidup di dalam kekudusan dengan mengatasi awan nafsu daging atau daging misalnya kalimat ini ini analisis bukan jadi kalau misalnya dikatakan menjaga kekudusan hidup berarti memperkenalkan ala berarti kamu akan ngomong ala menghendaki kita ini bisa mengatasi awan nafsu misalnya oke atau ada ada kalimat lain misalnya ayo mikir semua kesucian atau kekudusan itu berarti menjadi apa tanda 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 dari atau indikasi dari kamu mengutamakan ala atau ciptaan nah sehingga disini kamu tulis sehingga kesucian ya atau kekudusan tubuh menjadi ciri orang yang apa jadi ciri orang yang mengutamakan penciptaan daripada ciptaan ciptaan itu ya apa ya materi gitu tapi kita mengutamakan sang pencipta misalnya begitu oke antar lagi misalnya apa kalimat analisis lagi nah ini yang beberapa kali saya baca pagap-pagap yang kalian tulis itu analisisnya masih terjebak lagi kayak parafresh mungkin gak terbiasa gitu ya yang kalian parafresh adalah apa yang kalian ambil dari buku tapi begitu kamu udah parafresh kan ini udah parafresh ini kan parafresh yang ini kan aslinya kan ini kan aslinya kan panjang kemudian kamu parafresh jadi ini tapi habis itu kamu masuk analisisnya jangan diparafresh lagi gak usah parafresh yang ini tapi kamu temukan sesuatu yang new new original new itu maksudnya unik punya kamu yang kalau saya tanya 10 orang ini pasti akan beda-beda new original original yang kamu hari dimanapun gak ketemu ya karena ini idea kamu ini original idea 6 ya idea 6 gak akan ketemu dimanapun asli milik kamu tapi yang new jangan diulang lagi oke jadi kalau misalnya ada ketipan seperti ini kamu akan ngomong berarti kesusian ini adalah hal yang untuk hidup berkenan kepada Allah misalnya gitu ya berarti atau kamu akan ngomong menjaga kekudusan tubuh menjadi urusan yang paling penting nah kamu gak ngomong seperti itu terus apa lagi ayo misalnya ini kamu gak ngomong saya kalimat yang lain ya menjaga kekudusan tubuh menjadi hal yang paling penting tadi saya ngomong lagi apa kekudusan menjadi ukuran untuk hidup yang berkenan kepada Allah nah banyak ini makanya tadi saya bilang disini ada 11 orang ide-nya semua beda-beda oke tapi yang penting waktu kalian nulis itu adalah analisis semua adalah benar-benar new original idea yang saya akan cari di internet dimanapun gak ada karena ini memang ide berdasarkan berdasarkan apa yang kamu kutip tapi walaupun itu new original idea tapi harus pajam sangat apa yang dikutip itu tapi nanti kamu ngomongnya Z gak nyambung contoh yang gak nyambung itu seperti ini misalnya Kiril mengatarakan bahwa memakan roti kehidupan kita manusia yang semula di sini yang kekal sekarang diberi kuasa atas kematian oke tiba-tiba ngomong ini menerima roti hidup manusia dimampu mengendalikan hawa nafsu melanggodan iklis nyambung gak kutip dengan analisisnya nyambung gak nih ini kelompokmu nih ha nyambungnya dari mana iya kuasa mengatasi kematian terus di sini mengendalikan hawa nafsu dan melawan godaan iklis nah kan kesannya gak nyambung kan gitu ya kesannya ya memang gak nyambung juga sih bukan kesan aja sebelum ke kalimat hawa nafsu dan godaan iklis itu harus ada kalimat sebelumnya untuk mengantar ke situ mungkin yang kamu masuk kematian itu untuk mengatasi kematian itu adalah kita harus apa mengatasi hawa nafsu dan itu nanti butuh proses penjelasan lagi iya kan gitu oke nah misalnya ini ini yang kamu kutip nah gimana kamu bikin kalimat penalisis kamu kan ngomong Yon 635 real dari Alexandria mengatakan roti kehidupan ini adalah roti yang mengatasi kematian ya kan nah terus analisisnya gimana kalau kamu ngomong roti ini dimampukan untuk mendalikan hawa nafsu dan melawan godaan iblis gak nyambung ini kan bicara tentang mengatasi kematian bukan soal hawa nafsu walaupun ya bisa ditarik ke sana nantinya ayo gimana nah ini misalnya kalian udah ngutipnya udah benar gitu analisisnya gak nyambung nah begitu juga yang eh banyak baca yang kalian tulis kemarin asal warna aja yang penting ada warnanya tapi antara kutipan dengan analisisnya tidak nyambung atau ya itu tadi kutipannya itu diparafresh lagi gitu jangan ya misalnya tadi yang saya tulis disini nih dia yang menjaga kekudusan tubuh berarti mau beri salah berarti apa new original idea kamu yang memang harus mikir ini karena namanya menulis analisis tadi kamu baca Yohanes 6 ayat 35 tadi oh iya ya makan roti hidup berarti tidak lapar tidak haus dengan percaya ini artinya apa roti yang memberi hidup kekal ini ya roti yang memberi hidup kekal ini terus kamu baca kiri mengatasi kematian ini di dalam sakramen ini berarti kamu tambah lagi data kamu tambah lagi kamu analisis lagi ternyata roti inilah daging kristus inilah yang kita harus makan di dalam sakramen itu original idea mungkin oke misalnya sekarang yang ini ayo atau eka ini apa gak bisa kalian gak selesai sampai malam menjaga kerusahan tubuh atau kalimat lain mungkin ini agak sulit ya contohnya nah ini misalnya ini dan nomor dua tiga he who loves God will certainly love his neighbor as well such a person cannot hold money but distribute it in any way besitting God being generous to everyone in need ini kalimat dari kalau kalian kutip langsung ini ini kalau kutip langsung ya apa no fun kalau kamu kutip langsung berarti kamu tinggal copy kamu taruhkan disini oke ya nah nanti kamu akan diajarin cara bikin referensi sumbernya dari 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 Maximus buku apa halaman berapa apa gitu ya nah tapi misalnya saya sudah bikin ini saya sudah meringkasin ini kan bahasa inggris kemudian saya ringkas jadi gini orang yang mengasih ala adalah orang yang bermurah hati kepada sesamanya nah ini dia ini ringkasannya yang namanya referensi kamu bisa pakai yang mana aja bisa pakai yang ditipan langsung atau yang bentuk apa ini ringkasan ini ringkasannya jadi saya ringkas begini atau saya paraphrase begini dia yang mengasih ala adalah dia yang bermurah hati generas kepada sesamanya ya nah sekarang kamu ngutip ini kamu bikin analisisnya apa analisisnya sehat apa yakin new original ideamu apa di sini katakan dia yang mengasih ala akan mengasihi sesamanya orang seperti itu tidak bisa pelit tapi dia akan membagikan uangnya ya menjadi generas murah hati kepada siapapun yang membutuhkan nah jadi kalau saya ringkas ya orang yang mengasih adalah orang yang bermurah hati kepada sesamanya nah analisis semua apa di sini kemarin kan kamu dengar kan Bapak Yason tentang uang dia baca dia ngutip ayat-ayat dari Lukas itu kan habis itu dia kasih analisisnya nah kasihnya kalimatnya apa kalimat analisisnya misalnya pakai uang Tuhan ya uang Tuhan uang pendahara itu kan bukan uang dia uang Tuhannya kan tapi uang Tuhannya itu bukan uang dia juga kan uang Tuhan yang punya pemilik segalanya maka dia bilang pakai uang Tuhan rugiin Tuhan untuk memberkati orang itu analisis dia ini namanya apa original idea dari cerita itu bentar ya nah misalnya dari kalimat ini orang yang mengasih sama adalah orang yang berbuka hati kepada sisanya nah kalau saya misalnya saya akan ngomong uang atau harta bisa menjadi alat untuk mengasih kita tahu nggak bisa tulis disini uang atau harta kita bisa menjadi tadi Pak Yason bilang kemarin apa means atau sarana atau alat untuk mengasihi ah oke itu kalimat analisisnya jadi kalau harta kita itu bisa jadi alat untuk mengasihi alat tapi bisa juga apa tapi bisa juga menjadi alat untuk mengasihi dunia atau apa awan nafsu kalau uangnya dipakai buat awan nafsu jadi yang dikasihi dunia bukan alanya nah ini misalnya komen saya yang pertama ini kan contoh tentu kamu pasti bisa beda lama banget nih sarfad ini bicara soal mengasihi alat terus murah hati generous nih ayo coba aja nih rahmat gak kepikiran atau siapa yang bisa mengasihi sesama kita mengasihi bersama mencerminkan kasih alat oke maksud kamu mengasihi sesama sama dengan kermin kasih alat gitu ya alright ingat ini ini soal ini generous murah hati soal uang uang berarti kan soal harta harta kita disuruh generous baru ini adalah orang yang mengasihi alat ya kan oke siapa lagi eka jika manusia masih di bawah maka masa itu tidak dapat mengasihi alat jadi kalau masih egois berarti apa egois berarti tidak mengasihi alat oke kaitkan tadi masalah tadi generous harta uang gitu wah ini hari memberikan apa yang ada pada kita karakter karakter alat yang terpancar dalam kehidup karakter alat oke bukan karakter ya jadi generous maksudnya ya menjadi generous menjadi murah hati berarti menjadi seperti A menjadi seperti A karena alat sifatnya apa generous jadi kalau kamu menjadi murah hati berarti menjadi seperti Allah oke jadi seperti Allah ini ya ayo apa lagi generous ini ya murah hati apa ini tulis ma orang yang memberi berarti mengasihi kamu parafres ini lagi memberi itu kan murah hati kan berarti mengasihi kamu parafres lagi jangan kayak saya tadi misalnya murah hati eh uang atau harta ini menjadi alat untuk mengasihi ah bisa menjadi alat untuk mengasihi alat tapi kalau disalahgunakan bisa jadi mengasihi dunia atau mengasihi tidak daging ya kan jadi ini pilihan oke atau murah hati ya adalah sifat Allah yang kita perlu perjuangkan miliki oke nah sehingga memiliki murah hati itu kita bisa menjadi seperti Allah karena dia murah hati kalau kita murah hati jadi seperti dia oke gitu nah ini salah satu analisisnya oke ayo satu lagi misalnya depi ini kalian ayo ayo nih kapak tadi mikir bingung bingung apa Helmy gak usah ditulis apa yang kamu mau tulis kasih idemu jangan diam aja atau no fun masa dari tadi minor aja ini kalian berempat nih nah ini lari dari topik kita gak ngomong tentang kerendahan hati sama ini kayak tadi ini loh kamu ngomong tentang kematian mengatasi kematian tapi tiba-tiba kamu ngomongnya mengendalikan hawa nafsu ini gak nyambung ya kan nah walaupun ini new original new original ini kan ngomongnya tentang apa generosan kamu jangan tiba-tiba ngomong tadi apa ini contoh kasus ya menjadi rendah hati berarti apa mengasihi Allah kan ini kamu ngutip ini terus kamu tiba-tiba ngomong rendah hati sambung gak dong sambung gak nyambung gak loh nyambung atau gak tidak tidak kan t berarti gimana salah ya ini harus sambung tapi kalau kamu ngomong kayak gini egois mengasihi diri sendiri itu bukanlah sifat Allah sifat Allah adalah generos kepada siapa saja maka egois tidak mengasihi Allah karena egois tenderungnya apa generos kepada diri sendiri anak muda sekarang reward padahal ini bertentangan dengan sifat Allah yang generos kepada setiap orang ya kan oke udah ini empat orang ini ini kalau enggak kita apa ini kita ikat tenggelam ke dalam ayo Novan atau inilah yang semesta duluan Rahmat coba hemi ayo salah enggak malah jadi contoh yang bagus yang kali atau Nenong Nenong mana Sombong kita enggak bahas tentang sombong generos kita enggak lagi ngomong hawa nafsu juga ya kan kita lagi tidak ngomongin hawa nafsu karena tadi kesombongan rendah hati kita lagi ngomongin apa ini generos atau murah hati orang yang mengasih alada orang yang bermurah hati kepada sesamanya kamu baca situ kamu harus komentari oh iya berarti harta atau uang itu bisa jadi alat untuk mengasihi ala ini nah gitu loh maksud saya atau orang yang generos itu adalah orang yang sifatnya seperti ala ini nah misalnya gitu ya atau oh iya kita enggak boleh egois ini kalau egois berarti enggak mengasihi ala ini kalau egois kan dia hanya mengutamakan diri dirinya kan dia pelit untuk membagikan ke orang lain tapi kalau aku egois tidak bisa mengasihi ala nah ini benar ini gitu maksud saya jadi kata egois tadi itu jadi kata kata alat mengasihi ala itu jadi new original idea sifat ala tadi ada ada istilahnya sifat atau karakter ala istilah teologisnya lebih tepat sifat ala bukan karakter sifat ala nah oh murah hati itu ada sifat ala nah itu new original idea itu harus ketemu disitu tahu enggak maksud saya ya ini ngerti enggak kamu enggak yakin namamu ganti aja apa nah saya tanya Iya, kita nggak bahas tentang Jangan melebar kemana-mana gitu Jangan terlalu Kita lagi bahas Kamu jangan bahas sampai ke Tangga berikutnya lagi Masuk aja Kita nggak lagi bahas tentang Generous, kita nggak bahas tentang Kesombongan ini, Debbie Pikiranmu tuh terlalu melebar kemana-mana Sampai kamu pikirannya kecil Oke Nah ini kita lagi bahas Nanti ke depannya ya Kalian kan mau buat pembahasan Pembahasan itu kan berarti misalnya Kata-kata contoh Disini kita lagi bahas Bahas tentang mengasihi alat Oke Nanti misalnya kalimat Paragrafnya itu Tentang Mengasihi Alat Berarti Mengasihi Bersama Misalnya inilah kalimat intinya ya Terus Kamu ngutip Nih Maksimus 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 Ya Nah Atau ini kalimatnya nih Mengasihi alat Berarti Memiliki Sifat Murah hati Ini kekalimat intinya Ini kalian udah tau ya Yang Merah Mengasihi alat Berarti memiliki Sifat Murah hati Terus Bisa kalian tarik Ayat Supporting detailsnya ini Ingat lagi Paragraf ini Kalimat topiknya tadi apa Oh Maksimus Alat Berarti punya Sifat Murah Nah Berarti yang kedua Kalimat pendukungnya Sebetulnya tadi Kalimat pendukungnya Duluan ada sih ya Kalimat pendukungnya Ini dulu sih tadi Oke Ini Ini anggaplah Belum ada ini ya Ini Jangan lihat dulu deh Nah ini Oke Ya Yang mengasihi alat Dan sebagainya ini He who loves God Will certainly love his neighbor as well Such a person Cannot afford money But distribute it In a way Befeating God Being generous To everyone In need Artinya Dia yang mengasihi alat Akan mengasihi Tetangganya Atau sesamanya Seperti orang yang Tidak bisa Apa ya Menyimpan uangnya Tetapi Mendistributi Yang hanya Untuk kepentingan alat Dia akan menjadi Generous Kepada setiap orang Yang dalam Kebutuhan Atau yang membutuhkan Oke Nah Sebetulnya Dipanirkan Sudah jelas ya Kalau Misalnya saya suruh Kalian bikin kalimat Topiknya Kenapa dong Ini Mengasihi alat Berarti Memiliki Sifat Murah Hati Kepada Sesah Sesam Oke Lalu Yang merah ini Nanti bisa terakhir Tapi yang paling penting Telah ada Maximus Sini kan kutipan Dari Maximus Nanti Kalian bikin Cukup Dengan ini ya Dalam teks aja Enggak perlu Satapan kaki Maximus First Century On Love Ini poin keberapa Tadi Kutipannya 23 Nah nanti Kalian kasih Kayak gini Jadi di dalam Paragraf itu aja Ya Sudah diajari Mendeley Oke Pakai Mendeley Juga lebih Nah Atau Kalau pakai Mendeley Ya udahlah Berarti Tepatkan kaki Atau Saya kasih bebas Boleh model gini Ya Maximus Percentral On Love Poin 23 Titik Nah kalimat berikutnya Apa Ini dari tadi Mereka gak bisa nih loh Bikin analisisnya nih Ada yang bilang Kesombongan Ada yang bilang Rendah hati Orang bahasnya Ngurah hati kok Kok jadi Kesombongan Nah sekarang Analisisnya nih Kalian coba buat Yang hijau Yang hijaunya Ini yang Cotok ini Pikirannya susah ini Ayo kalian nih Cewek-cewek Apa kalimat Analisisnya Misalnya Tolong kalau misalnya Kutip Maximus Kalian ngomong disini ya Maximus Menyatakan Misalnya Atau menuliskan Atau menegaskan Atau Apa lagi Menyatakan bahwa Kalimat selanjutnya Dianalisis Apa dong Misalnya Kalau ini Ini kutip langsung Kalau kalian mau Meringkas Para phrase Misalnya jadi seperti ini Ya Nah Misalnya jadi seperti ini Maximus Menyatakan bahwa Orang yang Mengasih Allah Adalah orang yang Berberhati kepada Kesamanya Nah ini kalian Kasih catatannya Maximus First century On love Ini huruf besarnya Oke Terus Analisisnya Ayo Siapa yang bisa Sampai jumpa Sampai jumpa nanti kalau defi jawabnya gini kita jadi rendah hati itu tanda kita ngasih alat kira-kira nyambung menjadi rendah hati berarti kita mengasih alat kira-kira kalau analisisnya kayak gini nyambung nggak ada hubungannya ya kita lagi bahas tentang Iya generos atau murah hati nah misalnya tadi saya kasih contoh nih ternyata ya analisis itu adalah ini penting nih yang lagi mau bikin artikel kan proposal ya kalau saya ngajar ini nggak bisa nggak bisa nulis artikel nggak bisa nulis artikel nggak bisa bikin jurnal Ayo apa misalnya nih saya akan buat uang nah kalau ini nyambung nggak uang atau harta kita bisa menjadi sarana atau alat untuk mengasih alat tapi bisa juga menjadi alat untuk mengasihi dunia atau hawa nafsu diri kita ini namanya kalimat analisis kamu tadi lihat mengasih alat itu berarti generos berarti bisa dipakai untuk mengasihi alat ya kan dengan memberkati orang lain nah itu new original idea nya yang yang kepingin saya baca nah coba yang lain misalnya apa nih happy ya 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 ini 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 nggak usah nih Nah saya ingin kalimat kalian konsepnya udah dikumpulin belum udah jadi satu belum belum ya nanti jadinya satu aja deh saya periksa saya panggil baru waktunya tapi ini dulu banget saya baca paragraf kalian kemarin nah misalnya kesalahannya adalah tapi nggak apa-apa masih latihan ya kan analisi itu bukan memparapres lagi tapi menemukan your idea original makanya namanya original itu kalau saya tanya 10 orang semua orang bisa beda-beda namanya original nggak ada di tempat lain itu hanya ada ide ide ini bukan internet bukan orang lain bukan buku ini otak keunggiri nah jadi saya katakan ya kita ngutip ayah boleh ngutip cepat boleh tapi apa yang kamu kutip itu juga harus kamu pikirkan kamu nantap apa ide apa dari situ saya mengatakan ini orang yang mengasihi alat adalah orang yang belum murah hati kepadanya berarti kan kalimat topiknya sebetulnya gampang ya kan kalau saya mengasihi alat dia punya murah hati nggak kalau nggak ada dia umum kosong itu maksudnya oke nah ini di kalimatnya tapi kan di kalimatnya kan nanti setelah ada putih gitu ya kemarin gitu ya Nah putih banyak nih masing-masing ada orang yang belum murah hati kepada sesamanya baru kamu bikin kalimat intinya Oh ternyata mengasihi alat ya simpel aja kamu punya murah hati kamu punya sifat murah hati karena apa Allah itu murah hati kalau kamu mau bikin analisisnya jangan kamu ngomong kayak gini lagi bisa tadi siapa ya tadi siapa yang ngomongnya kamu ya eh diulangi lagi siapa yang ngulangi lagi tadi saya ngulangi kayak gini mengasihi alat ya berarti kita jangan pelit kita kayak gini kita tidak boleh pelit untuk mengasihi alat ini tepat nggak kira-kira analisisnya pas nggak nggak karena ini cuma mengulangi lagi ya memparaphrase lagi apa dari maksimum jangan gitu gitu atau kamu akan ngomong eh suka memberi pada sesama adalah tanda mengasihi alat ini kan kalimat diputar-putar aja ya tiga memurah hati kamu ganti kata memberi nah itu jangan saya nggak suruh kamu ngomong oke suka memberi kepada sesama adalah tanda mengasihi alat ini adalah kalimat apa analisis ini analisis yang ur gitu loh kamu hanya memparaphrase mengurangi kembali apa yang kamu kutip lagi gitu jangan yang saya mau adalah apa your original idea idea oke nah kalau original idea-nya misalnya ini ini kan bicara soal murah hati kan berarti bicara soal apa uang kan atau harta kan nah makanya tadi saya kutip disini uang atau harta kita bisa menjadi sarana untuk mengasihi alat tapi bisa juga menjadi sarana untuk mengasihi dunia uang atau harta kita bisa dipakai bisa dipakai untuk mengasihi alat dengan memberi kepada sesama nah itu jadi original idea-nya muncul dengan kata apa ini uang atau harta yang kita pake jangan disimpan tapi pake untuk mengasihi alat dengan cara generasi memberi kepada sesama nah ini misalnya ini misalnya komentar gini loh yang kepingin saya tuh baca kalau dari paragraf kalian ya bukan misalnya kayak gini nih ini banyak nih contoh nih udah baca ya nah ini paragraf sudah jadi ya semua misalnya nih damica abertina oke kalimat birunya nih doa puja Yesus adalah doa yang terus menerus tanpa henti dengan menyatu pikiran kepada Allah ingat ya terus menerus tanpa henti menyatu pikiran dengan Allah kepada Allah yang akhirnya melayarkan satu perbuatan baik inti dari doa puja Yesus adalah bagaimana manusia berjumpa dengan Allah ini oke oke lalu dia komentarnya gini doa puja Yesus membuat manusia lebih dekat dengan Allah tanpa ada batasan atau penghalang apapun nah ini kata lebih dekat original idea-nya gak ya karena tadi disini dikatakan apa mau menyatu pikiran kepada Allah Allah jadi bagi si damica ini lebih dekat kepada Allah ini bagus ini original idea-nya gitu ya coba siapa lagi nih nah ini misalnya yang kedua Yesus berfokus pada pribadi Yesus karena doa yang lain berdiri titik pokoknya berada pada diri Yesus sendiri dengan doa Yesus malah doa misteri nah ini ya ini tadi yang saya gak ada yang tonton ini kan fokusnya maksudnya doa Yesus itu fokus kepada pribadi Christus lalu misalnya ngomong gini doa Yesus ini analisisnya ya doa Yesus adalah awal dari segalanya bahwa manusia berfokus pada Allah karena dengan doa Yesus manusia dapat menjauhkan hal-hal buruk nah ini kan mengulangi lagi jadi kalau misalnya doa Yesus itu hanya fokus kepada pribadi Christus nah misalnya damica akan nulis apa disini inilah doa Christus sentris misalnya nah gitu inilah doa Christus sentris yang diajarkan oleh Bapak oleh Tuhan sendiri misalnya oke nah fokus kepada pribadi Christus atau kamu akan analisa apa titik pokoknya berada pada diri Christus maka itu semua sebetulnya apa doa yang Christus sentris nah itu new original idea idea ya contoh lain misalnya doa Yesus adalah doa yang sangat unik karena di dalamnya terdiri beberapa seruan seruan belas kasihan disini pengulangan hesikia pengujaan nama Yesus yang kudus ya sukacita ya doa Yesus manusia dapat menerima anugrah dari Allah dan damai sejahtera nah ini kan gak nyambung lagi gitu loh disini gak bicara soal anugrah soal soal damai sejahtera gak nyambung nah ini yang seringkali saya baca ya terus ini banyak problem dari doa disebabkan oleh ketidakfokusan hati dan pikiran oke sebab terpengalui oleh ila-ila lain di dalam pikiran nah ini banyak godaan lah ya terus kamu akan ngomong ini keheningan merupakan tempat keheningan batin manusia untuk Allah tetapi terkadang manusia ketika dalam keheningan pikiran dan hati akan kemana-mana ini kan mengulangi lagi kan gitu harusnya diganti apa misalnya oke kamu akan analisis sama oh iya ternyata doa Yesus banyak mendapat apa apa tantang tantangan terutama dari pikiran nah itu aja udah mantep oke terus disana lagi doa Yesus bukan metode meditasi meditasi itu membawa pikiran ke sebuah objek tetapi doa Yesus itu menenangkan pikiran dengan satu objek yaitu Tuhan itu sendiri oke, nah terus dia komentarnya gini doa Yesus dapat membuka pintu hati buat Allah dan selalu mengingat Allah sehingga kita tidak lupa apa yang Allah lakukan terhadap kita enggak, bukan itu, enggak nyambung lagi gitu nah mesti sambung gitu misalnya kalau dikatakan disini doa Yesus itu bentuk menenangkan pikiran dengan satu tujuan dari Tuhan Yesus sendiri sehingga doa Yesus adalah bentuk pembawaan jiwa kepada pikiran pembawaan jiwa kepada pikiran Tuhan maka disini kamu akan ngomong apa? doa Yesus itu adalah doa batin untuk yang dicapai hanya dengan keheningan misalnya kan gitu biasanya jadi enggak usah analisnya sampai kemana-mana gitu nah misalnya kayak gini lagi, kembali ke ini misalnya ini soal generous, murah hati kamu jangan tarik ke masalah iya, tombol dan sebagainya tadi ada satu ide bagus ini tentang egois misalnya kamu bisa mengatakan begini sikap egois bukanlah sifat alat ya kan? nah karena kita disuruh murah hati berarti apa? jangan hidup egois gitu jadi bersikap egois bukanlah sifat alat tetapi sifat kamu nambahkan sifat sijat otak nah oke atau bersikap egois merupakan sifat perbuatan yang tidak mengasihi alat karena egois itu kan tidak generous dia hanya mentingkan diri nah misalnya seperti itu oke nah ini hal-hal kayak gini Pak gimana ya nah nantikan kalian akan bikin kalimat pembahasan nah disitulah nanti waktu kalian bikin kalimat pembahasan kalimat pembahasan ini berarti misalnya satu ya ini gak usah ya misalnya seperti yang dikatakan oleh Kalis Toswer ini gak usah lagi gitu oke nah langsung aja penghormatan kepada nama kudus yang artinya manusia mengagungkan nama Yesus Kristus menjunjung tinggi nama alat dimana posisi alat dalam hal ini adalah yang paling tinggi dan penuh dengan penghormatan namun di dalam doa Yesus mengajarkan manusia mengajarkan bahwa manusia tidak hanya berfokus pada ala Bapak tetapi juga berfokus pada nama Yesus Kristus ala Tritunggal karena Yesus adalah juru selamat dunia oke nah terus kamu komentari gini nama Yesus adalah juru selamat manusia yang adalah satu penghormatan nama kudus yang membuat kita selamat dari doa satu doa dan sepenuhnya kita memiliki hati yang penuh kasih nah ini lagi seringkali yang kalian komentari itu kalau enggak di paraphrase ya enggak nyambung harusnya gimana ini kan tadi berfokus doa Yesus itu adalah fokus kepada nama ala tapi bukan hanya tapi bukan nama ala Bapak tapi kepada nama Yesus Jesus Christ Son of God jadi semua nama ala Tritunggal ada di situ nah jadi doa Yesus itu berfokus kepada nama ala maksudnya ala Tritunggal itu jadi komentarnya gimana kamu akan ngomong gini doa Yesus adalah doa yang berfokus kepada ala Tritunggal misalnya udah kamu jangan ngulangi enggak perlu ngulangi kalimat ini lagi intinya jangan memparafresh kalimat ini temukan kalimatmu sendiri yang kedua kalimatmu itu harus nyambung dengan apa yang kamu putus sambung kayak rel itu kalau rel itu enggak sambungan keretanya itu bisa jungkir balik harus sambung ya nih nama Yesus dapat menyelamatkan dunia dengan anugerahnya oke seperti yang dikatakan oleh UR Yesus Kristus adalah fondasi iman yang mutlak di dalam doa Yesus ini manusia mesti mendalami sebab di dalamnya mengandung anugerah dan kuasa ala dengan memanggil dia maka ia datang kepadamu nama Yesus penuh dengan kekuatan yang kudus sehingga ini adalah sebuah tanda yang menunjukkan anugerah dan spiritualitas oke jadi maksudnya itu nama Yesus itu mengandung anugerah dan kuasa ala nah dari situ kamu akan komentar apa manusia dapat diselamatkan oleh Yesus ketika kita memaknai doa Yesus itu maka kita akan menjadi nama Yesus yang menyelamatkan kita oke ini masih oke ya nyambung karena ini berkaitan dengan keselamatan anugerah atau ada yang lebih bagus coba dalam doa Yesus manusia mesti mendalami namanya karena di dalam namanya ada anugerah dan kuasa ala itu kan maksudnya nah kenapa kalau kita mengulangi nama Yesus terus karena namanya adalah nama keselamatan nama anugerah nama kuasa manusia semua disitu jadi kalau kita ulangi terus maka itu akan mendatangkan apa keselamatan nah maka kamu akan ngomong apa ini analisisnya memperhatikan doa Yesus sama dengan mengerjakan keselamatan iya jadi memperhatikan nama doa Yesus itu sebetulnya kita sedang nah nah itu bisa nyambung halo ada lagi nah jadi jangan sembarangan tulis kalimat yang warna biru ini loh eh apa hijau ini mesti nyambung ya paling tidak misalnya kalau belum dalam analisisnya belum dalam ya mungkin kalimatnya nyambung dulu deh ya yang penting nyambung kalau gak nyambung itu kita lagi baca ini tadi ya misalnya tentang generous tiba-tiba saya bacanya kesombongan kesombongannya dimana gitu kayak ada dua ide jadinya kan idenya satu idenya kan di yang merah ini misalnya idenya nih tidak ada yang lebih berkuasa selain Tuhan Yesus Kristus nah ini idenya ya tidak ada yang lebih berkuasa selain Kristus diadokos mengatakan diadokos mengatakan pusat peruannya bertiti pada doa pada Yesus ini mengungkapkan bahwa tidak ada nama lain berkuasa selain nama Tuhan Yesus yang penuh hikmat kuasa belas kasihan sehingga dan diadokos mengajak manusia untuk membangun dasar iman atas nama Kristus oke jadi kalau apa yang dikutip dengan intinya ini udah nyambung nah sekarang analisisnya Yesus berkuasa atas segalanya tanpa Yesus tidak ada yang berkuasa baik di bumi dan di surga dengan doa Yesus manusia dapat menunggu Yesus sebagai penyelamat dunia oke lah ini masih nyambung ini oke ya atau ada yang lebih baik misalnya apa kan tadi dikatakan doa Yesus berdoa kepada nama Tuhan Yesus ini adalah nama yang berkuasa atas penuh hikmat kuasa dan belas kasihan ya kan tidak ada nama lain yang berkuasa gitu ya selain nama Yesus itu nah jadi kalau kamu kasih analisis apa misalnya kamu akan kasih analisis siapa oke doa ini misalnya mendatangkan kepada kita kuasa Yesus oke kan bisa kan kalau kamu menyebut nama Yesus yang berkuasa maka doa ini sebetulnya apa memberikan kita kuasa jadi kayak terdistribusi nah doa puja Yesus atau bagi yang tekun dengan doa puja Yesus maka kita diberi kuasa diberi hikmat diberi belas kasihan nah kan gitu jadi kalau misalnya kamu mengatakan tidak ada yang lebih berkuasa selain Tuhan Yesus maksudnya apa maksudnya kita bisa memperoleh doa itu memperoleh kuasa itu dengan cara doa Yesus ini menemukan Kristus di dalam doa sebagai fondasi dalam pikiran yang kudus nah ini harus bikin kalimat ya kita bikin kalimat jadi ada subjeknya kita menemukan Kristus di dalam doa sebagai fondasi dalam pikiran kita menemukan Kristus di dalam doa oh maksudnya menemukan Kristusnya itu sebagai fondasi ya dalam pikiran yang kudus oke terus kutipannya dasar doa Yesus itu maksudnya dasar membangun pikiran yang kudus ya kan maksudnya itu kan terus komentarnya berdoa bukan hanya sekali melainkan mengulang berkali-kali dengan berdoa manusia dapat menggunakan Kristus lebih dalam oke lah ini masih menembung ya nah ada yang bisa bantu nih misalnya ini coba kalian kita memperhatikan doa Yesusnya dengan disini dikatakan apa berkali-kali menyebutnya berkali-kali fokus dan menemukan dia dimana saja sehingga Yesus doa Yesusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu jadi bisa dipraktekkan dimana saja kapan saja itu maksudnya oke berarti kamu akan menganalisisnya apa analisisnya misalnya nih doa Yesus ya dapat dikerjakan dalam berbagai arah dan waktu serta tem tempat bisa kamu kasih analisisnya seperti ini oke ya jadi harus berkali-kali bisa dimana saja kapan saja dan fokus maka kalau itu kamu akan menemukan apa original idea nya apa doa Yesus itu bisa dikerjakan kapan saja dimana saja dan dengan berbagai cat ya oh mau bertanya oke ini sudah paham doa Yesus dapat memperbarui manusia dari hal-hal yang buruk oke nah intinya disini dengan doa Yesus manusia terbangun dari hal-hal yang tidak manusia sadari bebas mestinya doa Yesus bebas manusia mengucapannya bebas tetapi lebih baik manusia berdoa dengan fokus tanpa pemikiran apapun ketika menasihati orang lain tentang dosa tetapi tidak lupa dengan dosa Yesus tidak lupa dengan doa Yesus hingga akhir kapan dengan itu manusia tidak akan jauh dari Tuhan doa Yesus kita dapat mengalah sebetulnya dan tetap mengenalnya dengan doa Yesus kita dapat memberi saran yang benar kepada sesama manusia dengan hal yang benar nah ini gak nyambung lagi gitu ya walaupun misalnya doa Yesus itu bebas kapan saja dan dimana saja tapi ingat ini bukan doa yang bisa sembarangan ini doa yang sebetulnya harus fokus ya dan memberi kita kuasa untuk mengatasi dosa nah berarti kamu akan komentar apa doa Yesus jangan dilakukan dengan sembah tetapi bagaimana mendatangkan kuah kuasa nah kamu tulis disini itu baru setelah misalnya kuasa doa Yesus tidak boleh dilakukan sembarangan tapi harus memberi manfaat ini komentar kamu habis itu kamu cari kutipan lain misalnya ini kan masuk pembahasan ya masuk pembahasan misalnya kamu kutip ini kemarin misalnya saya suruh baca inspirasi tujuh atau katakanlah ini contohnya tentang doa misalnya oke mau kutip tentang tadi doa Yesus ya oke ini contoh ambilnya dari Maximus nah mana misalnya ini ya ini misalnya kita mau putih ini mau taruh disini ini kutipan dari siapa eh kutipan dari siapa Maximus disana nah misalnya ini ya misalnya doa Yesus tidak boleh dapat sembarangan tapi harus memberi manfaat berupa tadi ya kuasa untuk katakanlah misalnya mentaui dosa dan mengasih Allah oke nah setelah kamu komentar kan gak cukup hanya dari where tapi kamu perlu tambah misalnya dari Maximus kamu putih ini Maximus Maximus juga menyatakan bahwa nah ternyata dia mengatakan ia yang mengasih Allah ini biru ya Maximus juga menyatakan bahwa ia yang mengasih Allah menjalani hidup seperti malekat yaitu berpusat dan yaitu berpuasa dan berjaga-jaga berdoa dan mermasmur dan selalu berbuat baik kepada setiap orang oke nah salah satu tandanya apa mengasih Allah itu ya hidupnya berdoa berdoa selain itu dia katakan ya ada berpuasa ada bermasmur berbuat baik jadi menjalani hidup seperti malekat nah kamu motif ini tadi terus tentang doa Yesus punya kuasa untuk mengasihi Allah jadi dari mana kamu punya kekuatan untuk mengasihi Allah ya dari doa Yesus itu kemudian Maximus mengatakan mengasihi Allah itu ya punya kehidupan seperti kehidupan doa nah terus kamu akan komentarnya gimana ini harus tambahkan ya jadi kalau kamu udah ngutip terus kamu kasih komen terus kamu ngutip lagi komen lagi sekali lagi oke ya lagi kamu komen terus kamu tutup kayak tadi ini 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 tadi yang kita kerjakan sana tadi kamu kutip nah ini dia sana 35 kamu kutip analisis kutip analisis nah baru kamu tutup nah ini model yang umum ya kutip analisis kutip analisis nah kutipnya itu ada dua ya satu where nanti satu dari pekolah lain di dalam paragraf yang sama nah ini sama kamu kamu kutip where kamu kasih analisis terus kamu kutip Maximus jangan ditutup dari original ideanya ayo apa original ideanya jadi doa Yesus atau where kita punya kuasa ya kan Maximus mengadakan mengasih alam bagi kamu punya doang nah gimana menggabung kamu akan ngomong apa kalimat yang hijau ini nanti jadi kalau saya misalnya kalau namanya kita mengasih alam artinya kita berdoa kepada alam berdoa kepada alam ya mengasih alam jadi itu gak ada dikotongi oke jadi kalau kamu berdoa sama artinya apa mengasihi mengasihi sama artinya apa berdoa ya nah di buku salah satu buku where yang lain itu mengatakan berdoa itulah alam alam itulah berdoa alam tidak pernah berhenti berdoa berarti antara apa yang antara kasih dan doa itu sebetulnya apa ini new original idea kamu mesti temukan ya jadi kamu akan ngomong apa berdoa yang mengasihi yang berdoa kamu akan ngomong apa di sini tulis apa tadi kan saya bilang Allah pernah berhenti berdoa Allah pernah berhenti mengasihi tidak jadi kalau dia tidak pernah berhenti berdoa dan tidak pernah berhenti mengasihi maka apa maka loh kok bingung nah jadi atau ini tadi saya berdoa kita diberi kuasa mengasihi Allah hasil mengatakan mengasihi Allah itu adalah kehidupan doa kehidupan doa karena doa Yesus itu adalah kehidupan mengasihi Allah kan sebetulnya saling timbal balik kan oke jadi new original id ini apa berdoa artinya mengasihi mengasihi artinya berdoa kamu tulis di sini oke mengasihi berarti kita berdoa oke kita kita berdoa berarti kita kasih sehingga doa dan kasih adalah hubungan saling timbal oke nah ini namanya kalimat apa analis analis atau analis nah kalau kamu bisa bikin agap seperti ini nanti artikelmu itu akan yahud semua bukan hanya ngulang-ngulang apa yang orang ngomong doa tapi dari apa yang kamu kutip kamu memunculkan sebuah ide-ide baru tapi idenya nyambung gitu jangan yang kayak lontak tangga 10 tingkat gitu tiba-tiba orang akan mikir lama oh ini jangan kejauhan bisa misalnya contoh ini contoh ngawur itu gak usah dicatat belum tentu ini kan tadi saya kasih contoh nanti kalau kita udah bisa bikin ikuti caranya nah saya mengajarkan kalian misalnya bisa pakai juga buku yang ini ini simple-simple ini sudah bentuk kutipan-kutipan tinggal kalian ambil oke ini bisa kalian pakai juga ya jadi saya kasih bukunya ini gak usah beli saya kasih ini suruh kalian beli nanti kalian stress lagi tapi kalian kalau gak beli buku nanti lihat kalian apa ya jajan terus satu kresek indomie semua perut kalian itu nanti keluar dari STP ini jadi kayak pusnya sampai disini dulu nanti nanti tolong satu orang kumpulin tentang konsepnya itu siapa yang yang bisa tanggung jawab ke happy day kemarin ini ada flash di ini yang cocok udah pada selesai belum konsep sudah oke kalau sudah boleh oleh of you 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 Terima kasih.